Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channelnya YLS Kitchen Hari ini saya akan memasak tumis kerang hijau kopas Nah tampilannya seperti ini Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Tonton sampai selesai ya videonya Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di YLS Kitchen Dan ini dia bahan yang pertama Pastinya disini saya gunakan kerang hijau kopas Ini kerangnya sudah dicuci terlebih dahulu Yang selanjutnya untuk bumbunya Yang pertama saya gunakan 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih Garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya 1 sendok makan kecap manis 1 sendok teh saus tiram 1 cabai besar hijau yang sudah diiris 1 cabai merah besar sudah diiris juga Yang selanjutnya ada minyak untuk menumis bumbu Dan yang terakhir ada setengah buah tomat yang sudah diiris-iris seperti ini Nah langsung saja kita menumis kerang hijaunya tadi Yang pertama kita siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu Kalau sudah panas minyaknya langsung saja kita tuangkan bawang merah dan juga bawang putih Kita tumis bawang merah dan bawang putih ini sampai harum dan layu Yang selanjutnya kita tambahkan cabai merah dan juga cabai hijaunya Lalu kita tumis lagi Lanjut kita masukkan tomat Ini tomat kita tuangkan terakhir Supaya bumbu-bumbu yang lain kering terlebih dahulu ya Karena tomat itu mengandung air Lanjut saja kita tumis sampai layu Jika sudah layu seperti ini langsung saja kita masukkan kerang hijau tadi Yang sudah dikupas, sudah dicuci bersih juga Di sini tidak perlu ditambahkan air Karena tadi dalam kerangnya sudah ada mengandung sedikit air ya Karena sudah dicuci Lanjut kita tambahkan bumbu yang lain Ada garam dan juga penyedap rasa Dan yang terakhir kita tuangkan kecap manis dan juga saus tiram Nah kalau sudah seperti ini Kita tunggu sampai matang Dan sambil menonton videonya Jangan lupa apabila kalian berkenan dan juga suka dengan videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain Atau sosial media yang kalian miliki ya Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah matang dan siap untuk disajikan Nah itu dia resep membuat tumis kerang hijau kupasnya Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Dan nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh